Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming. Hari ini kita akan kembali bermain game Mobile Legends lagi. Dan di sini saya akan mencoba bug-nya Kupa dan Popol ini guys ya. Jadi tadi barusan saya bangun di WA sama teman yang di Avent Server dikirimin video. Bang, ini ada bug Kupa sama Popol bang, katanya bisa dua serigalanya. Nah, di sini saya sudah mencobanya di custom tadi, di practice ya. Kemudian saya coba lihat, wah ternyata bisa guys ya. Si serigalanya bisa kita summon ada dua jadinya. Nah, jadi untuk caranya nanti saya jelaskan, kita farming dulu, kita naikin levelnya dulu guys ya. Dan ini enak banget si Popol ya, dengan satu item jungle aja kita bisa ambil buff sendirian. Tanpa harus mengurangi darah kita sendiri. Oke, kita korbankan si Kupa-nya dulu guys di sini. Nah, ini ada Gatot-nya. Di sini Kupa, ajar Gatot-nya. Kita matiin dulu Kupa-nya ya guys ya. Jadi di sini ketika kita level 2, kita jangan naikin levelnya dulu ya. Kita jangan naikin levelnya dulu. Pokoknya kita matiin si Kupa-nya dulu guys. Ini salah satu caranya ya. Matiin Kupa-nya, matiin, matiin. Nice, Kupa-nya sudah mati guys. Nah, jadi di sini kita summon dulu Kupa-nya. Kita summon, lihat bar-nya. Ketika bar-nya sudah mau penuh, langsung naikin level 2. Nah, jadi kita bisa summon lagi guys. Teman-teman bisa lihat di sini, skill 1 kita langsung cooldown, skill 2-nya ke lock ya. Itu gambarnya juga gambar pasifnya ya. Jadi itu gambar yang bisa kita summon lagi gitu loh. Kita tungguin dulu. Wadaw, jangan mati, jangan mati. Please, please. Wow, jangan mati. Jangan mati. Kalau kita mati gagal ini. Bug ya anjay. Asli sumpah, kalau ini mati kita gagal guys ya. Jadi usahakan kalau kita sudah dapat bug-nya, kita jangan mati ya. Oke, kita summon lagi di sini guys. Kita sudah bisa summon lagi. Kita lihat. Apakah yang terjadi? Nah, ini dia 2 Kupa guys. Mantap jiwa. GGW bread banget ya. Kita sekarang bisa bawa 2 Kupa guys ya. Ini bakalan OP banget lah sejadinya ya si Pokolin ya. Dikawal oleh 2 Serigala disini guys. Mantap ya. Oke, karena disini kita ngetes bug. Kita juga build-nya juga build physical lagi ya. Saya bakalan build full tank ya disini ya. Biar Kupa kita makin tebal guys ya. Semua orang berubah. Seorang musuh sudah dibangun. Pokoknya kita sebisa mungkin farming secepat mungkin lah untuk jadiin item tanknya guys. Supaya Kupa kita jadi tebal. Kita disini mainnya bukan Maxman lagi. Kita mainnya support ya. Atau mainnya tank ya. Maxman tank jadinya. Oke, Maxman tank guys. Kita bantu temen-temen gitu. Kita dulu nih. Ada ulti nih. Tuh liat. Mati lu. Gila ya. Jadi ketika kita ulti juga si Kupa-nya ikutan ulti cuma 1 ekor doang. Satunya nggak ikutan ulti ya. Karena ya memang ngebug ini. Nggak mungkin dua-duanya bisa melakukan ultimate ya. Jadi salah satu dari mereka aja yang melakukan ultimate. Tapi skillnya tetap dua-duanya ini bisa ya. Jadi ketika kita tekan skill 1 dua-duanya tetap loncat ke arah musuh. Cuma agak delay. Yang pertama loncat dulu. Baru Serigala yang kedua loncat gitu ya. Oh ini keren banget sih ini. Kincala, kincala. Ajar. Kasih tau dia dua Kupa. Mantap. Panggil balik dulu. Jangan sampai mati Kupa kita guys. Jadi jangan sampai mati dua-duanya sih. Usahain Kupanya matinya seekor doang. Yang seekor lagi jangan sampai mati. Biar kita bisa summon lagi guys. Nah jadi ketika salah satu dari mereka mati. Kita bisa summon lagi jadi dua lagi. Nggak tau deh apakah yang terjadi ketika dua-duanya mati. Nanti kita akan lihat juga ya. Kalau dua-duanya mati masih bisa nggak kita pakai bug-nya. Pokoknya kita hajar dulu disini. Kita farming dulu guys. Jadikan item dulu. Kalau si Popol ini nggak build physical attack. Itu bakalan nggak ada damage sama sekali ya ini ya. Kita hanya sebagai support aja. Pendukung aja disini guys. Sini, 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 sini. Nggak ada damage-nya guys. Lihat. Mati saya apa? Nice, 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 nice. Mantap jiwa. Untung ada dua Kupa ini. Kalau nggak ada dua Kupa udah mati kita guys. Semoga bisa nge-bug ya. Oh, ini ada naik level lagi guys. Oke, ternyata bisa guys ya. Ternyata kuncinya adalah ketika Kupa kita mati ya. Ketika Kupa kita mati, kita harus naikin level dulu guys. Jangan disummon dulu Kupanya. Nah, jadi caranya gitu nih. Setiap kali Kupa kita mati, kita naikin level untuk skill 2-nya. Ketika skill 2-nya udah bisa dinaikin levelnya, baru kita summon Kupa yang pertama. Baru kita naikin level skill 2-nya ya. Nah, jadi gitu caranya. Mantep ya. Mantep, mantep. Udah tau nih kita nih. Pokoknya kuncinya adalah skill 2-nya guys. Level skill 2-nya harus kita naikin setelah kita nge-summon Kupa yang pertama guys ya. Tapi kalau kita lihat disini kan untuk skill 2-nya juga ada level maksimal kan. 4 kali naikin aja kan. Level 1-nya sampai level 4 aja skill 2-nya. Ini kita udah level 3, berarti masih bisa 1 kali lagi ya. Nah, jadi untuk tetap menggunakan bug ini, usahain si Kupa-nya jangan sampai mati dua-duanya ya. Karena itu nanti kita harus tunggu lagi skill 2-nya supaya bisa dinaikin level itu kan agak lama. Jadi usahain kalau Kupa-nya udah hampir sekarat, panggil aja balik guys ya. Panggil balik pakai skill 2. Supaya Kupa kita gak mati dua-duanya. Biar kita bisa tetap menggunakan bug ini. Jadi kuncinya adalah yang pertama ketika sudah nge-bug, Kupa-nya jangan sampai mati dua-duanya. Jangan sampai mati dua-duanya, hanya satu ekor aja yang boleh mati. Baru kita bisa summon lagi. Kemudian yang kunci kedua, ketika kita mau summon Kupa, kita harus ketika dua-duanya mati misalnya ya. Ketika dua-duanya mati, kita harus summon Kupanya pas skill 2 itu bisa dinaikin levelnya. Nah, jadi 2 itu aja sih kuncinya untuk nge-bug ini guys. Menanglah kita nih, 2 Kupa. Pasti menang dong ya. Kupa kita juga udah makin tebal darahnya. Karena kita disini, build-nya full tank guys. Jadi atribut darah si Kupa ini mengikuti item yang kita bikin ya. Nice. Wah, itu musuhnya auto terbantai nih guys. Kalau gitu guys. Tapi ngomong-ngomong gak ada yang nyadar ya. Tadi baru satu yang nyadar guys. Temen kita yang nyadar. Musuhnya gak ada yang protes sih ini. Ini kalau bug seperti ini mengingatkan saya kepada bugnya si Jax guys ya. Temen-temen masih ingat gak bugnya Jax itu? Si Johnny-nya bisa disupport unlimited itu. Yang pernah saya upload juga di video sebelumnya. Yang udah lama sekali ya, tahun lalu ya. Itu Jax-nya kita bisa summon sampai... Berapa biji itu Johnny-nya? Bisa sampai ratusan malahan ya. Itu bugnya sangat tidak berfaedah banget. Dan terjadi lagi di Kupa. Jadi menurut saya disini, mungkin hero-hero yang bisa nge-summon binatang itu pasti ada nge-bug di awalnya guys. Gaskan, 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 gaskan. Menang ini kita, menang ini. Menang ini. Nice. Gila gak tuh? Bantu dua Kupa. Cuman kalau dua-duanya bisa ulti itu lebih ganas lagi mungkin ya. Kalau dua-duanya bisa ulti itu wah itu parah sih itu. Cuman sayangnya ini yang bisa ulti cuma satu Kupa doang guys ya. Tapi udah cukup lumayan sih ini. Gani banget ini Freya-nya. Oh itu gila. Barbar kali ya. Itemnya Wings. Oh ya, disini saya build-nya tank ya. Gue build tank. Biar darah Kupa kita tebal guys. Jadi kita berasa bawa dua tanker disini. Jadi kita mau main support disini ya. Lah katanya. Gue mau main support ya. Biar kita bisa nge-TBin teman-teman kita pas lagi war. Jadi disini kebetulan dengan bug ini ya kan kita manfaatin aja udah langsung kita gaskan build tank ya. Jadi ini kalau bisa dibilang 7 lawan 5 guys. Mantep ya. 7 versus 5. Apakah musuh masih mampu ya. Sepertinya sih udah gak ada harapan buat menang sih itu musuhnya guys ya. Gaskan lah. Nih. Ayo. Rantain. Mantep. Awas lele. Kupa kita yang kena lele-nya guys. Anjay. Nah jadi Kupa ini juga sangat berguna dan efektif banget untuk nge-TBin kita ketika pertama dihook sama Franko. Franko bisa kena si Kupanya hooknya ya. Jadi kita bisa gocek-gocek pake Kupa kita biar kita gak kena hook. Biar si Popolnya gak kena hook. Biar Kupanya aja yang kena hook. Yang kedua lele-nya si Selena ya. Kita juga bisa gocek-gocek biar Kupanya yang terkena lele-nya Selena. Kemudian apalagi ya banyak sih. Karena si Kupa ini kan termasuk hero dan bisa di-lock gitu loh. Mati lo. Mati lo. Wih di barbar kali mereka guys. Barbar kali guys. Ajar ajar. Mampu sampai masuk tower loh. Nekah gila sih. Saking ambisiusnya buat menang loh musuhnya guys. Oke Kupa kita mati lagi dua-duanya guys. Kita harus summon lagi. Dan wah ternyata skill 2 kita udah gak bisa dinaikin. Udah max level. Tadi salah saya kok bisa sampe lupa. Saya naikin skill 2-nya dulu. Harusnya jangan naikin skill 2-nya dulu guys. Kita harus fokus naikin skill 3 dulu. Kalau mau ngepake gitu ya. Aduh salah. Udah gak bisa lagi dong kalau gitu ya. Oke kita summon lagi guys disini. Sepertinya sih gak bisa lagi sih. Tuh kalian harus skill 2 yang dinaikin. Kalau skill 3 yang dinaikin dia gak mau guys. Yaudah lah kita main dengan satu Kupa lagi aja lah guys. Baknya udah gak bisa lagi. Oh iya ada satu baknya lagi nih di Popol guys. Temen-temen nyadar gak sih dari awal sampe sekarang. Bahwa si Popol itu bisa ngomong. Tapi suara Moskov. Everyone change. Anjir. Oh mati loh. Legendary. Oh cak di baknya ya. Muntun bercanda ini baknya. Hahaha. Biarpun growth tank ya kan. Damagenya masih lumayan loh guys. Nah jadi kenapa si Popol itu bisa ngomong tapi suaranya Moskov. Karena kita ketemu Moskov guys ya. Jadi setiap kali Popol ketemu Moskov di tim lawan maupun di temen kita. Ada yang pake Moskov. Si Popol itu otomatis bisa ngomong juga guys. Tapi suaranya suara Moskov. Aduh kocak-kocak ya. Mungkin bener ini si Popol ini anaknya Moskov ini. Yakin saya ini Popol anak Moskov guys ya. Pawan dari baknya ini ya. Kerennya suaranya jadi mengikuti suara bapaknya itu Moskov. Woy ajar woy gak ada damage saya boy. Nice. Kita pokoknya tugasnya ngeteben mereka aja disini ya pake kupa gitu. Hahaha. Dan darah kita juga udah tebal sih ya aman sih. Aman di siduk lagi. Kita udah aman kalo ketika di siduk guys. Kita udah bisa survive disini. Karena udah tebal banget darah kita nih. Dan darah kupanya juga temen-temen bisa liat ya. Udah kayak penggaris gitu. Towernya dulu boy. Santuy boy. Wah matikan. Towernya dulu dong. Waduh kena ini lelenya si Selena lagi kupas aja tuh. Wih dih. Gak apa-apa santuy. Darah kita tebal guys. Darah kupanya kita tebal. Anti mati mati kelap lagi. Tapi kalo di geng rame-rame ya temen mati lah. Karena kupanya kan gak ini. Cuma atribut HPnya doang. Armor dan segala macem atributnya gak masuk ke kupanya. Dari item yang kita bikin. Dari magical defense. Physical defense nya tidak masuk atributnya ke kupanya. Jadi yang masuk hanya darahnya aja. HPnya doang yang masuk. Yang mengikuti itemnya hanya HPnya doang. Di sini untuk kupanya. Selebihannya semua atribut item itu ke si popol ya guys ya. Ini nge-summon si kupanya juga lama banget. Ini nge-summon si kupanya juga lama banget. Mal 5 detik kan ya gitu ya. Raja 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 raja. Wadaw legendary kan? Oke saatnya kita memenangkan pertandingan ini guys. Inilah dia bug yang sangat berfaedah di popol ya. Cuman syaratnya tadi jangan sampai kalian mati. Kalo kalian mati pun jangan sampai skill 2 kalian udah max level. Karena untuk mengaktifkan bug ini hanya tergantung ke skill 2 kita. Jadi ketika kita mau summon si kupanya. Kita harus langsung tekan naikin skill 2. Supaya bisa mendapatkan 2 kupa ya. Oke semoga bug ini juga segera diperbaiki oleh Muntun ya. Jangan sampai dipakai sama Oknow-Oknum. Yang tidak bertanggung jawab dipakai di ranked. Ini saya mainnya di klasik bukan ranked ya. Oke semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye! Sub indo by broth3rmax